Viral rekaman suara Amar Zoni dan Iris Bella Bocor ribut soal harta Terima kasih telah menonton Di media sosial diduga ribut soal harta Keduanya terdengar beributkan uang dan harta yang mereka miliki Viral rekaman suara pertengkaran Iris Bella dan Amar Zoni yang beredar di media sosial Rekaman tersebut muncul di tengah proses perceraian Amar Zoni dan Iris Bella tersebut Amar Zoni diduga menjual mobil miliknya sendiri Ia lebih memilih menjual mobil daripada meminjam uang Hal itu membuat Iris Bella kesal Ngapain aku pinjam-pinjam uang sama orang kata Amar Zoni awalnya Amar Zoni bahkan menyarankan istrinya menjual barang-barang kesayangannya Kalau ada yang barang-barang ini tuh ada jual aja Rolex Lu jual Rolex eh lu jual protect belip aku kata Amar Zoni Yaudah dijual semuanya kalau gitu terus kamu beli lagi tuh mobilnya balik sahut Iris Bella Ngapain juga mobil itu lagi lagian itu juga mobil aku kok aku gak ada masalah lah gak apa-apa lah katanya Namun Iris Bella tak mau jika ia hanya memiliki satu mobil di rumah Mobil kan cuma satu lah terus nanti kalau kamu lagi pergi syuting aku kemana-mana naik motor gitu Kata Iris Bella Usai ditelusuri lebih lanjut melalui kanal YouTube Amar Zoni dan Iris Bella Video dengan rekaman serupa hadir di unggahan April 2021 berjudul Iris ngamuk Amar jual dua mobil Keributan itu juga berasal dari prank Amar Zoni Yang mengaku tertipu 2 miliar rupiah karena judi online Inilah mengapa dirinya menjual dua mobil Kondisi Amar Zoni saat ini mengalami kegalauan Hal itu diungkap oleh John Mathias selaku pengacara Amar Zoni Kata John Mathias Amar Zoni sedang ditimpa banyak masalah Setelah keluar dari rehabilitasi pasca kasus penyalahgunaan narkoba Amar Zoni digugat cerai oleh Iris Bella Amar Zoni sedang terpuruk lantaran sang ayah juga sedang sakit Menanggapi hal tersebut kuasa hukum Amar Zoni John Mathias berikan pendapatnya dan berharap publik memaklumi kondisi kliennya Kita maklum aja ya karena Amar kan baru selesai menjalani rehabilitasi Ujar John Mathias Sebab ayah dua anak itu sedang ditimpa masalah yang seli berganti Kemudian kan bapaknya dalam keadaan sakit Tentu beban pikiran juga Kemudian dia perlu dukungan keluarga dalam masalah ini Eh bininya Iris malahan datang gugatan terangnya Menurut John Mathias Amar Zoni hanya butuh perhatian dari orang terdekatnya Bahkan perhatian yang datang namun surat layangan cerai Yang justru diterimanya Tak ayal John Mathias menilai bahwa Amar Zoni wajar merasa galau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!